Oke, serbalik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Nih, di MDAX Garuda Motorsport, jadi di workshopnya, lagi rame banget, memang di dalam lagi banyak mobil. Dan sebenarnya ada satu proyek mobil HSR di sini, mobil Bos nih, yang lagi kita macem-macemin, dan gue mau ngeliat di sini progresnya udah seperti apa. Dan sejujurnya, gue juga gak tau mau dibikin apa sih mobilnya ini. Jadi langsung aja kita tanyain, yuk ke dalamnya. Halo Om. Halo Astrid. Saya Trabarom. Alhamdulillah. Sudah lama, sudah lama banget kita gak ketemu ya. Iya. Terakhir itu pas di Edudetown. Iya, Edudetown. Bener ya, terakhir itu ya. Oke. 2020 ya? Iya, bener 2020. Sudah setahun gini. Setahun. Eh, enggak dong. Enggak ya. Terakhir itu pernah mampir sama Mas Aldi, waktu di bengkel yang lama. Iya. Masih ada yang brio hitam waktu itu, kalau gak salah. Ya itu tahun lalu. Iya, bener setahun lalu juga sih. Bener sih, setahun lalu juga. Oke nih Om. Ini rencana kesini kan pengen ngeliat mobil BMW-nya si Bos nih yang lagi dipakein bodi kit nih. Ini sejujurnya asli gak tau sih mau dikonsepin ke apa sih bodi kitnya BMW ini. Nah sekarang nih kesini mau nanya nih. Bodi konsepnya seperti apa sih emang si BMW ini nih? Jadi ini kan aslinya BMW G20 yang terbaru, seri 3 yang terbaru. Dia kondisinya masih standar, stock semua. Nah, Pak Bos ini kemarin punya, apa biasa lah, idenya selalu liar biasa lah. Pengen mobil dibikin M3. M3? Iya, bodi kitnya M3. Oke. Akhirnya, tiba-tiba bumper ini harus ada dan harus langsung dikerjakan. Yang kita sendiri belum tau nih. Ternyata, kalau buat di BMW yang ini, beda dengan BMW-BMW seri sebelumnya, generasi sebelumnya. Apa bedanya Om? Dia bracket dalamnya juga harus diganti, bracket dudukan di bumper aslinya. Kalau yang lain gak ada bracket-bracketnya gini? Iya, dia langsung plug and play. Dia tinggal ganti bumper luarnya doang. Tapi dalam-dalamannya itu yang di nempel ke sasis, gak perlu diganti. Kalau ini perlu diganti juga. Kenapa gitu? Karena posisi bumpernya emang agak beda ya, dia lebih monyong. Oke, oke. Ini ya? Ini ya, buat dikitnya ya? Ini yang lagi dipasang. Ini tadi kayaknya lagi susah banget nih ngerakit-rakitnya nih. Iya, karena yang sekarang ini, dia ada, ini boleh dilihat nih. Oke. Ini ada sensor yang digerakin dari dalam. Oke. Kalau memang dia speednya tinggi, kisi-kisi ini akan kebuka. Oh, oke, oke, oke. Langsung kebuka. Lewat dari dinamo ini. Ini all function juga berarti body kitnya ya? Iya. Kalau kayaknya ini ada sensornya. Itu sensornya harus masuk ke situ nanti. Harus masuk ke sini. Kalau ke situ. Oh, oke, oke, oke. Untuk yang baru nih, khusus untuk di G-series ada seperti ini. Jadi udara mau keluar, mau masuk, bersel kurang banyak, bisa dari sini di fungsiin ya. Ini kalau kesulitannya apa nih, om? Pasang yang kayak gini sama yang model biasa, body kit biasa? Pertama itu tadi, bracketnya ini ada bedanya nih. Eh, ini gabus ya, om ya? Ini gabus. Ini fungsinya kalau ke jalan kaki, ketabrak. Amit-amit. Amit-amit, dia nggak akan melukai. Oh, karena empuk ini? Nggak melukai orangnya atau mobilnya nih, om? Orangnya. Dan mobilnya juga otomatis. Oke, oke. Karena dia lentur, jadi nggak merusak. Oke, oke, oke. Itu tadi satu nih, ininya beda. Terus? Terus, dia ada teknologi ini, yang ada sensor-sensor segala macam, itu banyak banget. Oke. Yang memang harus dirubah, disesuaiin lagi ke bumper barunya. Oh, itu yang susah ya? Harus pasang-pasangin nyamain ini ya? Ini ada colokan juga ke sini ya? Iya, betul sekali. Banyak banget nih sensor-sensornya. Terus juga bracket-bracket ini, harus diganti juga. Digantinya tuh? Dari bawaan bumper baru. Oh. Yang lamanya jadi satu full set, dipensiunin. Wow. Kalau yang biasanya kan tinggal dirubah tuh dari yang lama. Plug and play lah, ibaratnya gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Kayak obri lah, obri kan plug and play ini. Plug and play, ini nggak bisa. Kalau ini tuh cuma mobil-mobil Eropa doang, atau kayak mobil-mobil Jepang juga ada yang model kayak gini, Om? Kalau sekarang sih baru yang G-series ini aja nih ya. Baru si G-series ini doang ya, nggak ada begini-gininya ya? Wow. Kalau sekarang ini berarti masih proses pemasangan sih ini ya? Iya, pemasangan aksesoris. Ini penyebab salah satu lamanya nih, kenapa lama? Iya. Aksesorisnya terlalu banyak. Kalau untuk belakang sih sudah terpasang, tinggal proses finishing. Nanti kita lihat yang bagian belakang ya? Ini, mau nanya lagi om, ini berarti om dari nol banget ya, masang-masang beginiannya nih? Iya, betul. Terus kita rubah juga beberapa, kayak yang bagian belakang bracket-bracketnya. Dirubah dulu. Dan ini nggak bisa langsung di... Biasanya kan langsung mengkilap begini ya? Ini nggak bisa, kita pasangin dulu. Sudah beres, baru dipoles lagi. Beres, baru kita finishing. Oke. Normalnya nih om, pengerjaannya berapa lama sih om? Normalnya sih, kalau buat kayak gini sebenarnya cepet aja ya. Nggak, ya 2-3 hari. 2-3 hari. Kemarin itu yang lama adalah mesen catnya. Mesen catnya? Iya. Biar sama-sama ini? Nunggu dari supplier, kita kirim kodenya untuk bikin warna yang sama. Ini asli sih, sebenarnya asli sama sekali nggak paham ya. Masalah kayak gini-giniannya. Kalau di om sendiri, bisa... Maksudnya, misalnya nih, mau pesen body kit ke omnya juga bisa berarti? Bisa. Kayak ginipun bisa berarti? Ini pun si bos berarti pesannya ke om nih? Nggak, kalau dia biasa selalu pesan sendiri. Ini siat tip sendiri. Inisiatif. Gue mohonnya kayak gini nih, pasangin gitu. Kayak yang Innova sebelumnya. Oh, Innova. Iya, Innova juga ada ya. Nanti videonya coba klik yang di atas. Itu juga di sini ya, di MDA. Asgaruda. Wow. Boleh lihat yang ke belakangnya om kita om? Boleh, silakan. Kita lihat yang ke belakang. Ini banyak banget nih mobil-mobilnya. Wih. Nah, ini nih ya. Iya. Nah, kalau untuk yang body kit ini, ini yang belakang bumper sudah kepasang. Ini yang model M3. Ini pun sensor-sensornya nyala berarti nih om? Iya. Nyala lagi kembali semua seperti semula. Biar nggak ada sensor yang nyala di dashboard. Oke. Ini kondisinya sama kayak yang depan, dirakit-rakit juga nih? Iya, betul. Ini setengah hari tadi ngerjain yang belakang, sisanya sekarang bodoh depan. PR juga ya untuk body kit yang ini ya? Iya, ini tinggal dipoles aja nih. Ini habis di amplas halus. Tapi keren sih jadinya sih. Iya. Kita tinggal mengkilat aja gitu kan? Nanti akan mengkilat warnanya ini habis di amplas halus semuanya. Wih, keren. Nah om misalnya nih. Iya. Ada orang yang punya BMW sama kayak gini. Iya. Ke om. Iya. Nanya mau pesen bodoh depan kayak gini. Kisarannya berapa? Kisarannya sekitar 30-an. 30-an? Iya. Itu untuk berapa lama tuh? Dari pesennya ke pasangnya ke beresnya? Sekitar 3 mingguan. 3 mingguan ya? Iya. Nice. Si bos nih. Keren banget ya. Iya plat nomor aja belum keluar sih bosnya. Ini? Iya. Ini belum? Ini plat nomor dari showroom ya. Oh. Jadi bener-bener baru langsung dibawa kesini? Bener-bener baru langsung dibawa kesini. Nice. Nice. Iya. Gila juga sih. Ada gila-gilanya juga nih. Bukan aku yang ngomong bos. Lebih top lah. Seleranya bagus. Keren ya deh. Dia langsung yang datang kesini nih kalau mau tanya-tanya ya? Enggak. Gua akuin sih gitu. Masul dari, seleranya bagus sih. Keren ya? Iya. Ini kurang lebih berapa lama lagi om? Beresnya om. Si mobil ini. Ini untuk selasih hari ini sih. Harus beres semua. Harus beres udah sesama polis-polisnya. Iya. Ini nanti di-cet lagi? Ini enggak. Ini akan tinggal dipoles doang akan sama warna yang seperti ini. Oh ini dipoles doang? Iya. Oke. Ini kita hanya untuk memastikan menghilangkan efek kulit jeruk yang berlebihan biar efek kulit jeruknya sama sama. Iya, jadi kan mengkilat banget nih beda ya? Iya, betul. Good. Asik ya mobil baru. Dikiniin. Iya. Ini ngomong-ngomong banyak juga nih om mobilnya om disini om. Iya. Nanti kita coba bikin video yang beda ya untuk ngebahasi mobil yang disini apaan aja nih yang udah di... Ini kayaknya lagi diganti juga nih mobil sebelah. Ini juga lagi diangkat tuh semuanya. Ini ada mobil balap. Ada mobil balap. Alvito, mobil touring. Iya. Itu juga ada dua lagi. Ini ada yang lagi di koles-koles juga. Banyak sih di belakang juga. Di belakang juga ada. Nanti kita coba lihat mobil apa aja yang ada disini ya. Tapi yang jelas ini keren banget sih jadinya. Iya. Kepesaran sih nanti hasil jadinya siapa aja. Siap. Oke deh. Hai Sir. Sekian dulu video kali ini. Buat yang mau datang alamatnya ada di bawah nih ya. Atau bisa langsung kontak aja om mandrik. Dimana om nomornya om ada gak om? Ada di IG kita. Oh di IGnya langsung ya. Di IGnya ada di bawah. Siap. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa ingat velak ingat. Hai Sir. Che salam. Terima kasih telah menonton